Pasukan Ukraina terus melakukan serangan balik terhadap Rusia Dalam beberapa hari terakhir terus membuahkan hasil Sedikit demi sedikit, pasukan Ukraina berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya diduduki Rusia Lebih dari 100 km persegi wilayah sekitar Zaporizhia telah dibebaskan selama seminggu terakhir di Tenggara Ukraina Wakil Kepala Staf Umum Ukraina Oleksii Hromov mengatakan Selama sepekan terakhir pasukannya telah maju ke kedalaman Rusia hingga 3 km di dekat Malatokmachka dan 7 km selatan Velikanov Vosilka Dia menguatkan klaim pejabat Ukraina lainnya yang mengatakan 7 permukiman di daerah tersebut telah direbut kembali meskipun sebagian besar permukiman adalah desa kecil Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa kelompok pasukan Vostok di daerah tersebut telah menggunakan serangan udara, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat untuk menghalau dua serangan di daerah tersebut Sementara itu, Rusia berusaha untuk maju di daerah lain dengan operasi penyerangan di wilayah Kharkiv dan di sepanjang bagian depan Donetsk tetapi berada di belakang di sekitar Bakhmut Di front Donetsk, kelompok pasukan Tavria Ukraina mengklaim telah maju hingga 1 km dalam upaya meningkatkan posisi taktis mereka di dekat kota Fuhledar Yang telah berada di garis depan sejak invasi dimulai Romov mengatakan menyusul runtuhnya bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka pekan lalu Pasukan Rusia kini sedang berfokus untuk melengkapi garis pertahanan baru Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa putaran terakhir serangan rudal pada Kamis 15 Juni 2023 telah menargetkan lokasi produksi drone Romov menuturkan, sejak awal Juni, pasukan pertahanan udara Ukraina telah menembak jatuh 74 persen rudal jelajah yang digunakan Rusia dan hampir 60 persen serangan UAV Dia menambahkan bahwa ada ancaman rudal yang berkembang karena Rusia telah memindahkan divisi rudal lebih dekat ke perbatasan utara Ukraina Terima kasih telah menonton!